Hari Ahad hari Ahad hari Ahad hari Ahad hari Ahad pagi Ahad kita dekat jalan Tewis dan Tewis ada blog polis blog TV TV blog lepas itu dia pake iTunes juga lepas itu dia kata saya potong keu sebab saya ladi sebelum saya ikut satu kereta sama juga lepas itu saya ikut satu kereta juga lepas itu dia kata saya potong keu tapi yang depan itu kereta dia tak lihat maknanya masa itu saya ingat kenapa depan saya terlihat mungkin dia nampak saya ada uang atau apa saya tak tahulah lepas itu dia kata saya potong keu saya tak ada mengaku tapi dia kata lagi seorang khalis dia kata dia kata dengan mahkamah itu dia pasang suara yang banyak kuat lepas itu saya kata kenapa boleh macam ini saya anggap balik saya menerima senang lepas itu lagi ada satu dia tahan tahan kita pergi ke belakang jangan garo-garo macam itu buru garo lepas itu ada satu lagi satu lemur dia 150 500 86 dia lari belakang lari belakang itu dia malam lah lepas itu sepak sepak saya lepas itu sepak 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 sekali suara kena kali kedua saya pegang saya pegang kaki lepas itu tiba-tiba suara kena dia mahu lagi korang yang sama 15 0086 dia mahu lagi macam tumbuh saya mahu sepak saya lah saya pun nampak saya mahu halau dia lah lepas itu dia pegang saya sini lah pegang sini leher lepas itu dia berkawan-kawan semua tahan saya lepas itu kerja semua kari gari 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 dia pun tak tahulah kerana satu dekat belakang ini macam tekan saya punya suami satu tarik dia punya tangan sini satu tarik tangan sini lagi tekan bawah dia pun masa itu ada empat lah rasa ada empat orang dia pun tak nampak siapa orang kunci siapa orang apalah dia sudah tekan bawah lepas itu dia cakap dia punya tangan maya sakit saya sudah tak ada gerak tolongkan longgar sikit saya punya tangan maya sakit maya sakit tak boleh tahan saya pun sudah tak ada gerak tolongkan longgarkan sikit tapi dia orang lagi maya kuat tekan tekan saya punya suami maya bawah lepas itu lepas itu saya tak boleh tahan lah saya sebab saya kata saya susah susah macam ini saya ingat lagi saya pegang tangan saya pun tak tahulah maksud saya maya sakit saya minta tolong minta tolong lepas saya suatu yang pagi saya lepas lah lihat tangan lepas itu saya ada saya gigi lah gigi lah tapi masa itu saya tak tahu kaki ke padang ke muka ke tangan ke saya tak tahu lah gigi saya ada gigi lepas itu surah surah kunci itu garik lah masa dia gigi itu awak dah lambat saya tak lambat duduk lah macam ini saya pun tak tahu mungkin ada lantai lah lepas itu sampai dia minta kita pergi balai lah pergi balai pergi balai lepas semua jalan petai lepas lepas surah kunci itu polis tak tak dia pun saya rasa dia pun sakit ke apa dia pun suara lepas tapi suara lepas dia pun tekan lepaskan gari lah lepas itu tak 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 dia sudah cakap dengan itu polis lah tolong longgarkan lepas itu dia sudah gigi dia sudah gigi dia orang lagi sama tekan lagi tekan dia tapi masa itu ada dua orang tepi jalan punya kereta sudah mula-mula satu orang dia tepi jalan kereta saya panggil tolong-tolong dia sudah berhenti tapi dia turun kereta eh awak tak boleh ini macam kunci orang lepas itu dia orang baru lepas tapi dia sudah kunci lah dia sudah kunci dia lepas macam terletak 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 tapi kunci juga kunci juga secara ringkas dia lepas itu dibawa balik ke tiga balai yang pertama di balai trafik ibu pejabat trafik itu apa dekat jalan petaling jalan apa itu saya bawa yang kedua pergi ke balai Tun HS Lee lepas itu yang ketiga IPD Dawangi dia di lock up satu hari Dawangi di hari ini dia di terletak di KL magistrate di ketiga tiga balai dia menerangkan kebenaran untuk laporan polis walaupun dia beritahu polis tetapi polis tidak dibenarkan akhirnya akhirnya bini dia yang buat polis bagi pihak suami mengapa saya tahu dia ada minta nak pulang-pulang tetapi tidak dibenarkan sebab dia itu jam dia telefon dengan saya pengadu bini semua ada telefon dengan saya i told them you must lock the polis akhirnya hanya bini yang lock the polis ok the next thing dia di charge di matang bar 385 sorry 353 353 353 pina kot kadun keseksaan 353 353 353 dalam inggris menggunakan krimine 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 maklumat ia bukan hanya pukul krimine 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 kripsi menurut Mr. Tan Dia kata walaupun dia memang tidak puas hati apa yang telah dialami Tapi memenangkan kos peguam masa yang akan digunakan Dan oleh sebab dia sekeluarga duduk di pantin sekarang mahkamah di KL Jadi dia telah melimbang semua-semua faktor Dia rasa dia akan lebih baik untuk dia mengaku salah Sebab kalau dia nak bicara Macam-macam akan berlaku terutamanya duit peguam masa Dan kalau dia mengaku salah Kemungkinan besar mahkamah akan memberi hukuman denda sahaja Kemungkinan besar dia tidak akan menjalankan hukuman penjara Tujuan menurut pengadu, tujuan dia mengadakan press conference ini Alalah untuk memaklumkan kepada masyarakat awam Apa yang telah terjadi, apa yang telah berlaku pada masa kejadian Terpulang kepada masyarakat untuk membuat keputusan, membuat judgment Adakah dia benar-benar orang yang salah ke atau tidak Dan akhir sekali tadi dia menyelur Menyelur sesiapa yang ada di masa itu yang ada tangkap gambar atau video Dia menyelur mereka memuatkan itu tangkapan video atau gambar di internet Supaya orang awam boleh betul-betul menyaksikan Apa yang telah berlaku dengan mata mereka sendiri Dan buat keputusan Itu tujuan Orang bagaimanapun semua Dia masih akan beraku salah Dia harap Mahkamah akan menjatuhkan hukuman denda sahaja Seseorang baru Bicara 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 Darurat Kamu ingat darurat Seseorang betapa Lebi Bicara Terima kasih.